Polres Tebing Tinggi menggelar rekonstruksi kasus pembakaran terhadap korban bernama Zulpan Bagaryang 16 tahun di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi terdapat 20 adegan yang diteragakan dan diwarnai dengan caci maki dari keluarga korban. Tersangka juga menjadi sasaran pelampiasan emosi saat melakukan adegan. Rekonstruksi. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pelaksanaan rekonstruksi berlangsung dengan aman, rekonstruksi terpaksa dipindahkan lokasinya ke Makpol Res Tebing Tinggi. Namun saat rekonstruksi berlangsung, orang tua korban terlihat histeris dan berusaha memukul tersangka Pasu Baga Oluan Sitorus. Beruntung petugas dengan sigap mendapat bencegahnya. Proses rekonstruksi diawali dengan mencari korban hingga korban dibawa warga ke rumah sakit. Dari rekonstruksi ini terungkap bahwa korban Zulpan Bagaryang sebelum disiram dengan bensin dan dibakar terlebih dahulu dianiaya. Kasus pembunuhan terhadap korban yang masih anak-anak ini terjadi pada Sabtu 2 Maret 2019 sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Patimura dan berhasil terungkap berkat adanya rekaman CCTV. Kos B Untung petugas dengan sigil tersebut. Maksudnya bahwa parkir zaman, sebagai orang tua korban, Pak? Kata saya rekonstruksi ini? Kukus puas, Pak. Puas ya? Kukus puas. Jadi keinginan, Pak? Bapak bagaimana tetapnya? Saya ingin kepada Bapak-bapak. Kepolis, kepoloda, kepolis supaya pelabihnya cepat ditangkap, Pak. Biar merupakan hubungan yang setimpelnya, Pak. Biasanya tidak bukan? Sudah berapa hari semenjak peristiwa itu terjatuh meninggalnya Putra Bapak itu? Sudah hampir 12 hari, Pak. Tapi baru satu tersangka. Iya, Pak. Itu pun tersangka saya menangkapnya. Jadi dengan hasil rekontus ini bagaimana tadi, Pak? Cukup puas, Pak. Tapi ada yang kurang, Pak. Sudah 23 pelaku lagi, Pak. Tapi kenapa teriak-teriak, Pak? Karena saya, Pak, saya nggak terimanya. Anak saya dipiknah, dia juga mencuri e-pon. Saya nggak terima, Pak. Itu doang saya nggak terima. Dituduh oleh pelaku tadi, Pak. Itu yang nggak terima, Pak. Ternyata pada rekontruksi terungkap tidak ada. Tidak ada, Pak, mencuri e-pon, Pak. Seperti yang dituduhkan oleh Pak-peraku, Pak, ya? Iya, Pak. Tidak ada. Saya cukup puas, Pak. Kasat reskrim Polreskrim Tinggi AKP Ramdhani mengatakan, tiga tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui kini masih dalam pengejaran petugas. Penganeh NM di baban orang meninggal dunia. Dalam hal ini tersengah atas nama Pak Subaga Sitorus dengan korban Julfan Suba Darian. Tadi kita laksanakan rekonstruksi pukul 09.30. Tidak jadi kita di TKP yang sebenarnya kita lipen untuk menjaga keamanan di lokasi Maku Bita. Dan ada penadegan yang kita laksanakan tadi, hanya 20 adegan. Dari mulai tahap mereka ketemu sampai terjadinya peristiwa penganehan tersebut. Untuk perkembangan kasus, Pak Kasat? Untuk perkembangan kasus saat ini, untuk berkas, mungkin setelah rekonstruksi ini akan dikirim ke TAP 1. Dan untuk yang tiga orang, ini dalam lijik. Dan kita sudah tahu pelaku bahagiannya. Namun keberadaan mereka masih kita kejar terus. Saya mohon doa restu dari rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita tanggap undang-undang ketiga pelaku. Pelaku diancam dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata! Tahan, tahan, 5 detik saja. Tahan, tahan, 5 detik saja. Tahan, 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 tahan.